Intro Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia, saya Geri Fura Admaja Di tengah masa pandemi seperti ini, seorang caregiver untuk ODD yang ada di tengah keluarga Tentu harus punya beberapa pemahaman yang diterapkan bagi ODD atau orang dengan dimensia Apalagi khususnya bagi mereka dengan lanjut usia Salah satu pengalamannya dari sahabat kita, seorang caregiver, ada Erwin Parengkuan di Zoom Line pada hari ini Erwin Hai, paman Geri Mertua, opa, kan orang dengan dimensia, ada di keluarga Dan sekarang lagi pandemi nih, orang bicara tentang COVID-19 Ada hal-hal yang perlu dijaga banget dengan lansia misalnya Gimana pengalaman Erwin di keluarga nih? Betul, apalagi beliau usia udah 80 tahun ya Geri dan teman-teman Jadi pada saat, kami kan satu keluarga kecuali anak saya yang sulung tuh Kami sekeluarga tuh juga penyintas kena COVID-19 Jadi kami traveling, kami traveling waktu itu ke Labuan Bajo, 8 hari 8 hari, kemudian kami pindah ke Bali, rencananya mau juga 8 hari Kami pergi ke Bali karena anak kami yang nomor satu akan bertemu dengan kami di Bali Terus anak saya yang kedua akan sekolah di luar negeri Jadi ini seperti kesempatan liburan terakhir di tahun ini sebelum pada sibuk masing-masing Jadi anak saya yang nomor dua yang juga memilih tempat kita ke Labuan Bajo aja karena dia mau diving dan seterusnya Dan ternyata begitu kami sampai di Bali tanggal 29 Juni Tanggal 30, tanggal 1 Isi saya kok rasanya badannya nggak enak Jadi isi saya tuh kemudian tes, antigen Loh, kok positif? PCR positif Terus anak kami cek dong semuanya termasuk saya Jadi kami sekeluarga kena Sebelum kami ketemu dengan anak kami yang paling sulung Nah terus saya tanya ke isi saya Ini bagaimana nih? Saya harus pulang ke Jakarta karena tanggal 3 Juli kan PPKM Saya pulang ke Jakarta Pulang ke Jakarta terus kamu di Bali sama anak nomor dua Are you okay with that? Atau should we stay all together gitu? Isi saya bilang nggak apa-apa pulang aja Nah jadi pada saat mau tanggal 2 Juli kami pulang Saya dan kedua anak yang masih kecil kami pulang Kami masih negatif Tapi begitu sampai di Jakarta Positif ger Dan kan rumah bertingkat Mertua ada di lantai dasar Terus saya bilang sama isi saya ini gimana nih? Kan bahaya ya Sudah pasti ada konsekuensi Dan ada dua alternatif Mertua dibawa kabur Tinggal di satu lagi rumah-rumah yang kebetulan kosong Disitu dengan caregiver Atau ditaruh di satu tempat Dimana tempat ini banyak juga orang-orang dimensia Yang they can get together seperti rumah jompo gitu For temporary reason Terus ternyata Caregiver kami masih 19 tahun Isi saya nggak comfortable meninggalkan Mertua dan isi caregiver yang She's still young gitu kan Dan baru ketemu juga Belum 2 bulan kerja dengan kami gitu Jadi quite dangerous Maksudnya we are not feel secure Yang kedua tinggal di tempat wisma Ternyata juga quite challenging Dan baru ada yang kena covid Jadi we have to deal this situation Bahwa Mertua di lantai dasar Kami Saya dan kedua anak Kami di lantai 2 Kami nggak kemana-mana Giar konsekuensinya Jadi kami nggak turun ke bawah Makanan diantar ke atas Kami hanya di teras rumah Di lantai 2 Kami nggak kemana-mana Jadi agak khawatir sebenernya Tapi karena yang ke atas juga pembantu Dan lain-lain itu pakai masker Dan kami juga pakai masker Selama kami isoman ya Jadi sekarang kami sudah recovery Dan mertua oke-oke aja gitu Ini kan memang perlu penanganan medis gitu ya Bahwa memang kayak ada swab antigen Ada PCR Dan harus dilakukan berkala gitu Sempat nggak kemudian kepikiran Duh gimana ya nanti kalau ternyata Memang masih positif dan terkena Kekawatiran seperti itu pasti ada lah Irwin ya Ada tapi nggak besar ya Karena saya percaya Kalau kita tidak berinteraksi Dan kemudian kebetulan rumah kami terbuka Tidak tertutup Sirkulasi udara baik Dan mertua saya dengan Dengan intensitas mobilitas yang sangat rendah Dan kami di lantai 2 Beliau di lantai 1 Ya sangat-sangat jarang Sangat tidak mungkin sama sekali Kami akan bersinggungan gitu Jadi itu yang kami lakukan Ya kami di lantai 2 aja Mertua di lantai 1 Jadi kalau tahu ada kekhawatiran Ya tidak besar ya gitu ya Giar sedikit banget Mudah-mudahan semuanya bisa tertangani dengan baik Dan cepat pada sehat ya Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Pada saat seorang ODD Atau orang dengan dimensia Ada di tengah keluarga Di tengah masa pandemi seperti ini Tentu perlu pemahaman Dan juga pengenanganan yang khusus Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi